Pada kita semuanya, nikmat yang tidak bisa dihitung oleh siapapun manusianya Di antaranya nikmat iman dan nikmat islam, purnikmat syihat wal afiah Barakah syihat wal afiah, Alhamdulillah Detik malam ini kita ditakdirkan kumpul perwajah dalam rangka Memperingati maulid Nabi Besar Muhammad SAW Semoga yang kumpul di tempat ini Khusus-khusus, panitia bersama jajarannya termasuk para sandriwan-sandriwati Selalu ada dalam hidupan Allah SWT Nanti pulang dari sini ke rumah masing-masing Mendapatkan kabul maksud, kabul hajat Ditambah syihat wal afiah, Amin Ya Allah, Ya Rabbal Salawat dan salam tetap kita haturkan kepada Juminan Alam Nabi Besar Muhammad SAW Beserta keluarganya, sohabatnya, tawin dan tawinnya Sampai kepada kita semuanya Selagi umatnya Yang sangat saya cintai Dan saya banggakan Dan yang sangat saya hormati Al-Mukarom Kamu Ustadz Ustadz tempat, yaitu Pendiri pengasuh Apa namanya ini Ikro Al-Quran Al-Aman Para pengasuh-pengasuhnya, semoga Allah boleh ditambah syihat wal afiah Amin Ditambah barokah ilmu, Amin Ditambah barokah sebuah kebesarnya, Amin Amin Para asidat dan asad Tidak setempat ini Yang tidak saya sebutkan satu persatu Dan umumnya yang sangat saya hormati Para pemerintah, baik sipil, maupun militer Bila khusus Bapak RT dan Bapak RW Yang hadir maupun yang tidak hadir Yang sangat saya hormati Sama, semoga Para aparat yang ada di lingkungan ini Oleh Allah ditambah syihat wal afiah Sebuah kebesarnya masing-masing Amin Ya Allah Ya Rabbal Dan yang sangat saya cintai bersama Yang sangat kita takdini bersama guru dan orang tua kita bersama Abi Ki Haji Amai Kamaluddin Syamsul Ma'arif Yang dari Burakarta bersama Santri dan bersama jamaahnya yang kumpul pada saat ini Banyak sekali Alhamdulillah Semoga guru dan orang tua kita bersama Abi Ki Haji Amai Kamaluddin Syamsul Ma'arif Barakah umur Barakah syihat wal afiah Barakah, barakah dan barakah Amin Ya Allah Ya Rabbal Amin Dan umumnya yang hadir pada saat ini Yang sangat saya cintai para bapak dan para ibu Baik Jamaah yang kumpul pada saat ini Yang dari lingkungan ini Yang dari Kampung apa namanya Kampung Pajaten ini Bila khusus para santriwan Satriwan yang sangat saya cintai Semoga sama selama yang ada dalam lingkungan Allah Subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah Alhamdulillah ini jamaah dari Kerawang banyak Yang dari Burakarta banyak Yang dari tempat banyak Kumpul pada saat ini Terus tenang hati saya ini terharu Begitu melihat para santriwan-santriwati ini Nanti dulu breh ngobrolnya Ini gak lama Cuman saya kenalan dulu Tadi yang Nyebut nama saya kurang pas Ada yang nyebut Atim Awe Ada yang nyebut Atim Padahal nama saya panjang Udah di Bumbur merah Bumbur putih Nama saya itu panjang Atim Awe Al-Kairo Tapi Tadi Kata panitia Kata si Neng Atim Awe Betul Cuman kurang pas Juga ada lagi yang satu Kang Ustadz Buna Bapak Atim Itu bener Tapi Kurang 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 Banyak kurangnya Bukan Ustadznya Tapi Atim Awe Al-Kairo Jadi Cuman Atim doang Gak ada Awe Al-Kairo Itu bener Tapi kurangnya banyak Tapi yang bener Atim Awe Al-K Atim Awe Al-Kairo LC Tapi perlu saya Kasih tau Biar tau Biar kenal Kalau sudah kenal Insya Allah nanti saya Memang betul Nama saya itu pendek Atim Atim Namanya Atim Atim Pendek Tapi sudah Bubur merah Dibur putih Dikasih tambahan Awe Al-Kairo Awe nya Singkatan Al-Kairo nya Singkatan LC nya Singkatan Pengen Pengen denger Pengen denger gak Ini ade-adek Coba lihat kesini Pak Ustadz yang bule ini Lihat Senang aja Ini kan Ini Pak Ustadz ini Bukan acara inti Acara inti Nanti Abi Amai Cuman Kalau istilah Tinju Pemanasan dulu Biar jamaah gak ngantuk Nah ya Bener Kenyemangat 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 pertama Supaya nanti Dimana Abi Amai Menyampaikan ilmunya Dan mengajak Bikir dan doa Semangat Betul gak Nama saya Atim Pendek Tapi ada Awe Al-Kairo Awe singkatan Anak Wetan Awe nya singkatan Anak Wet Makanya Saya ngomongnya Aku pakai Bahasa Indonesia Karena Bahasa Sunnah nya Kurang Fasil Bisa Tapi kurang Fasil Jadi Awe Asli Wetan Atau Anak Wetan Ditambah lagi Ada Al-Kairo Karena Istri saya Yang pertama Di Kerawang Yang pertama Di Kerawang Maka ada Judulkan Al-Kairo Al-Kairo Itu singkatan Al-Alamat Kairo Kerawang Irigasi Kejero Itu asli Betul itu Kenapa Nusiket seperti itu Karena di Kerawang Banyak nama Atim Ada Atim Tukang Somai Ada Atim Tukang Baso Ada Atim Tukang Rentenir Kalau Saya Atim Tukang Ngawurukan Ikro Makanya Masih Terharu Begitu ada Ini Karena Sama Saya juga Tukang Ngawurukan Ikro Di lingkungan Di situ Sama Jadi Begitu Begitu Turun Tukang Pajero Tau Pajero Tau Pajero Begitu Saya Turun Dari Pajero Saya Terus Terang Merasa Haru 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 Melihat Peras Santriwan Dan Santriwati Ada Ada Yang Membaca Salawat Dilihat Lagi Karena Temanya Kita Jadikan Anak Anak Kita Cinta Al-Quran Dan Ber Akhlak Rasulullah Sallallahu Al-Quran Saya Dengar Tadi Karena Ini Ikro Al-Quran Karena Saya Merasa Terharu Di Akhir Zaman Ini Dari Sabang Sampai Merauke Anak Kecil Sampai Nini Nini Aki Aki Bukan Quran Yang Dihadapi Bukan Quran Yang Dipaca Tapi HP Dan HP Betul Betul Enggak Makanya Para Ulama Para Kiai Perawusan Merasa Khawatir Khawatir Putra Putri Kita Enggak Bisa Ngaji Khawatir Putra Putri Kita Enggak Tau Ulama Khawatir Putra Putri Kita Enggak Bisa Sholat Bagaimana Bisa Sholat Duhur Nonton Gim Asar Nonton Gim Betul Mahfif Nonton Gim Misa Nonton Gim Subuh Ngar Rekor Eneng Nampal Mungkin Nonton Gim Ini Bukan Terjadi Kepada Anak Anak Termasuk Bapak Bapak Kaki Kakek Nini Nini Semuanya Khawatir Para Alim Ulama Maka Saya Merasa Terharu Dan Bahagia Setelah Melihat Putra Putri Kita Sempat Seperti Sini Belajar Membaca Al-Quran Dari Ikhlo Satu Sampai Ikhlo Nanti Berlanjut Ke Al-Quran Dan Insya Allah Nanti Oleh Allah Dijadikan Putra Putri Yang Soleh Dan Soleh Yang Bisa Mengangkat Beracat Merdapat Kedua Orang Tuh Berguna Bangsa Negara Dan Anggamanya Amin Ini Yang Membuat Saya Bangga Dan Juga Yang Membuat Saya Terharu Karena Di lingkungan Masing-masing Kita Menyaksikan Cucu Kita Putra Putri Kita Pun Banyak Termasuk Cucu Saya Juga Anak Kecil Selah Lihat Itu Game Segala Macem Khawatir Tetap Ada Nanti Bagaimana Islam Bagaimana Negara Mana Sekolah Sudah Tidak Bertatap Muka Pakai HP Dan HP Mending Kalau Orang Tuanya Perhatian Kalau Tidak Perhatian Malah Orang Tuanya Sesamanya Ini Yang Menjadikan Kekhawatiran Para Alim Ulama Betul Enggak Maka Saya Persyukur Tentunya Para Bapak Dan Para Ibu Di Tempat Ini Dan Semuanya Kupu Pada Saat Ini Merasa Persyukur Bukan Hanya Mengucapkan Alhamdulillah Tapi Kita Doakan Guru Kita Para Asat Tidak Yang Membing Putra Putri Kita Ini Perhatikan Sebab Begini Kalau Di Kerawang Pengalaman Saya Saya Tukang Ajar Ikhra Terus Bapak Ibu Ada Yang Sampai Dari Asar Sampai Maghrib Maghrib Lanjut Selat Maghrib Abis Maghrib Dilanjutkan Langsung Sampai Isar Kalau dari Asar Sampai Maghrib Itu Ya Sepetar Ini SD Sudah Diatur oleh Saya Nanti Dari Maghrib Sampai Isar Itu Anak Sampai Cuma Yang Jadi Aneh Begini Itu Anak Datang Bawa Ikro Ikro Kadang-kadang Sobek Diantar Sama Orang Tuanya Enggak Pakai Kopiak Enggak Pakai Kaos Cuma Selana Panjang Kucil Saya Tanya Yang Bapak Ayah Ayah Menjunau Ayah Di bumi Mama Ayah Cuma Enggak Cerita Sama Anak Anak Sedih Saya Padahal Seorang Ustadz Bukan Pengen Dibayar Dimanapun Para Ustadz Para Pengajar Pengajar Afran Enggak Pengen Dibayar Hanya Pengen Perhatikan Yang Jadi Putra Putri Kita Antar Kemajlis Atau Kemushala Atau Ke Gurung Ngaji Artinya Seperti itu Datang Assalamualaikum Waalaikumsalam Ya Puntun Saya Putra Putra Saya Putri Saya Karena Saya Enggak Sempat Silahkan Pusan Ajarkan Putra Putri Saya Supaya Bisa Membaca Al-Quran Dan Bisa Sholat Sesuai Dengan Apa Yang Yang Telah Diiminkan Oleh Kami Dan Oleh Orang Tua Kami Seperti Anak Yang Soleh Dan Soleh Harusnya Seperti Itu Udah Cukup Seperti Itu Tapi Enggak Datang Enggak Diantar Pulang Dari Ini Padahal Semua Yang Namanya Orang Tua Ingin Menjadikan Atau Ingin Punya Anak Yang Soleh Dan Soleh Tapi Kalau Pengen Putra Putri Kita Pengen Punya Anak Yang Soleh Dan Soleh Harusnya Guru Ngaji Maka Para Ustadz Dimana Karuru Ustadz Atim Kuru Lobang Adara Ikhlas Lain Nyindir Nggak Haja Lobang Adara Ikhlas Tapi Nggak Jadi Masalah Karena Allah Yang Mengatur Rizki Yang Diinginkan Hanya Itu Tadi Yang Jadi Orang Tuanya Datang Ke Ustadz Nitip Perhatikan Membisa Hanya Tengah Nah Ikhlas Ustadz Kan Kita Pengen Punya Anak Yang Soleh Terus Saya Bisa Membedakan Pengalaman Kalau Yang Diperhatikan Orang Tuanya Itu Anak Cepat Salakan Jenius Cepat Pinter Walaupun Bandel Tapi Cepat Pinter Kalau Diperhatikan Oleh Kedua Orang Tuanya Diantar Segala Macem Pakaiannya Juga Yang namanya Diperhatikan Begini Diperhatikan Pakaiannya Ini Anak Mau Ngaji Harus Pakai Saru Pakai Baju Koko Pakai Kopya Kan Gitu Jangan Sampai Ini Anak Mau Ngaji Pakai Celana Yang Sudah Lecek Pakai Kaos Ada Tulisan Messi Gak Pakai Kopya Kan Berarti Sama Dengan Anak Yang Mau Main Bola Dia Perhatikan Pakaiannya Sudah Diantar Pertamanya Sudah Perhatikan Pakaiannya Dirang Barang Merhatikan Ustaz Insyaallah Itu Anak Cepat Jenius Cepat Pinter Jadi Anak Yang Soleh Dan Dan Saya Bisa Membedakan Anak Yang Di Bahasa Sunana Dilaworakan Gitu Pinter Tapi Kadang Kadang Beda Beda Saya Perhatikan Dari Kecil Sampai Dia Dewasa Yang Seperti Itu Yang Pinter Yang Calahkan Yang Diperhatikan Orang Tua Masa Depannya Pun Sukses Kebanyakan Amin Allahumma Sudah Perhatikan Seperti Itu Jangan Keinginan Tinggal Keinginan Keinginan Punya Pengen Anak Solat Tapi Gak Seperti Itu Gak Memperhatikan Putra Putrinya Perhatikan Putra Putri Kita Perhatikan Ustaz Insyaallah Bakal Barokah Ilmunya Kepada Putra Putri Kita Dan Insyaallah Putra Putri Kita Akan Dijadikan Oleh Allah Anak Yang Soleh Dan Soleh Pun Gak Cukup Dipatikan Ibu Bapak Juga Harus Dorong Doa Jangan Hanya Diserahkan Kepada Ustaz Jangan Hanya Diperhatikan Pakaiannya Tapi Dorong Doa Habis Solat Lima Waktu Ruk Bihabli Minas Solihin Atau Gampangnya Ya Allah Jadikan Putra Putri Kita Putri Yang Soleh Dan Soleh Seperti Itu Istiqomah Setiap Solat Lima Waktu Betul Ya Mikir Apakah Dadir Ya Mas Saya Cerita Pengalaman Saya Dan Keterharuan Saya Ternyata Keterharuan Saya Kekhawatiran Saya Khususnya Sudah Terobati Setelah Melihat Putra Putri Mau Seperti Ini Membaca Al-Quran Mengadakan Pengajian Seperti Ini Allah Bangga Rasulullah Bangga Melihat Kita Semuanya Doa Dari Saya Khusus Semoga Putra Putri Ini Santriwan Santriwati Ini Jadi Anak Yang Soleh Dan Soleh Ya Rabal Ya Rabal Ini Jadi Gak sesuai Dengan Tema Saya Tadi Di Mobil Pajero Berjalan Saya Sudah Ngomong 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 Ini Tapi Kenyatanya Beda Begitu Melihat Putra Putri Ini Jadi Ngomong Diluar Ini Diluar Sesuai Dengan Apa Yang Telah Di Konsep Beda Begitu Melihat Aduh Masya Allah Luar Biasa Sing Rajin Ya Nek Anak 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 Sekolah Rajin Ngaji Rajin Ngapalkun Sing Rajin Sholat Lima Waktu Abis Sholat Baca Terus Seperti Itu Jangan Lupa Baca Doa Itu Ya Kalau Neng Ujang Ujang Membaca Membuat Allah Tambah Cinta Kepada Kalian Kalau Allah Cinta Kepada Kalian Kalian Akan Jadikan Anak Yang Sholeh Dan Shoreha Terus Jangan Sampai Berani Sama Kedua Orang Tua Jangan Sampai Berani Kepada Mama Dan Papa Ya Jangan Berani Kalau Disuruh Beli Apa Ya Mau Harus Bisa Menyejukkan Hati Kedua Orang Tuanya Ciri Anak Yang Soleh Menurut Saya Ciri Anak Yang Soleh Dan Soleh Anak Yang Selalu Menyejukkan Hati Kedua Orang Tuanya Mungkin Sama Betul Enggak Ya Kalau sudah Soleh Ata Solehat Pasti Ibadahnya Luar Biasa Bisa Jadi Pinter Juga Ngerti Juga Tapi Ucapannya Tikah Lakunya Bisa Menyejukkan Hati Kedua Orang Tuanya Juga Juga Bisa Menyejukkan Hati Kepada Sesamanya Ucapannya Tidak Menyakitkan Orang Lain Ucapannya Tidak Membuat Tersinggung Orang Lain Tapi Justru Bisa Menyejukkan Hati Orang Lain Ini Di Antaranya Anak Yang Soleh Dan Soleh Amin Allah Amin Allah Amin Ya Rabbil Mustafa Baimak Qasidana Wafirlana Mama Doa Ya Wasial Karami Barang Ayo Barang Ya Rabbil Mustafa Dalimak Qasidana Wafirlana Mama Doa Ya Wasial Karami Kaci Berung Kateluk Haur Kaci Kande Jum Mang Tepen Hayang Perun Untuk Kau Yang Mug Baik Ke Orang Orang Itu Jawab Aduh Pajaten Balikan Dia Balikannya Balikannya Balikan Dulu Yor Rabbil Mustafa Amin Ulangi Uwab Bangka Ulangi Ya Rambil Mustafa Amin Dali Maku Sidana Wafirlana Mama Doa Ya Wasial Karami Amin Kaci Burung Kateluk Hamur Kaci Kan Nge Jum Mang Tepen Bayang Burung Untuk Kaur Emut Baik Ka Orang Pajaten Untuk Keputana Yang Keputana Yang Keputana Seneng Ngaji Harus Seneng Basarnya Kalau Seneng Enggak Merasa Lama Kenapa Ngaji Satu Jam Dua Jam Kok Merasanya Lama Karena Gak Seneng Tapi Kalau Seneng Enggak Merasa Lama Jadi Intinya Apa Yang Saya Sampaikan Ayo Untuk Neng Ujang Ujang Rajin Belajar Rajin Sholat Rajin Berdoa Insyaallah Kalian Akan Dijadikan Oleh Allah Anak Yang Soleh Dan Untuk Kita Semuanya Para Bapak Dan Para Ibu Termasuk Saya Perhatikan Putra Putri Kita Kepengajian Titipkan Perhatikan Pak Perhatikan Segala Kalian Titipkan Kau Ustadz Insyaallah Membuat Allah Ridho Dan Membuat Rasulullah Ridho Membuat Putra Putri Kita Jadi Anak Yang Soleh Dan Soleh Yang Menjadikan Ilmu Putra Putri Kita Manfaat Di Dunia Wal Akhir Amin 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 Dan Doa Kalian Khususnya Doa Panitia Dan Bersama Para Santris Dan Santriwan Di Kogul Enggak Amin Berarti Doa Putra Putri Ini Doa Santriwan Santriwate Termasuk Panitia Dikobul Wala Subhanallah Tetapi malam ini enggak dihujani, cuma digerimisi supaya enggak panas dan enggak ngebul amin, Allahumma intinya sekali lagi, tambah syukur kepada Allah itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan karena ini bukan acara inti saya ma yang intinya ma nanti saya minta kepada para jamaah bapak ibu dan khususnya para santriwan-santriwati dengarkan baik-baik, guru dan orang tua kita bersama, mau menyampaikan apa namanya ilmunya, juga mau mengajak pikir dan berdoa, dengarkan baik-baik tidak boleh ngobrol silahkan ibu-ibu ngerokok, enggak apa-apa ngerokok, enggak apa-apa ujang-ujang sambil makan, enggak apa-apa, yang penting jangan ngobrol sebab kalau ngobrol itu bisa meruksak segala-galanya betul enggak? jangan ngobrol jadi mohon dibukakan butuh maaf yang sebesarnya sebatas kenalan dan sebatas memberi apa namanya ya ya pemanasan aja udah gitu ya semoga bermanfaat untuk saya dan untuk kita semuanya amin ya Allah ya rabbala alamin kita telah menyampaikan ceramah agama semoga bermanfaat khususnya buat al-mursad atif al-kairo dan umumnya buat kita semua amin ya Allah ya rabbala alamin kepada yang kakomar abang-anak buah abang-anak